Halo, jumpa lagi dengan kami Wartamadit TV Pekerjaan pekan ketiga Los Blancos di Baldebebas Pekan ini La Liga Santander telah mulai dimainkan Sementara persiapan Los Blancos jelang musim baru Yang akan mereka mainkan mulai akhir pekan ini Telah memasuki pekan terakhir mereka di Baldebebas Pasukan Zinidin Zidane terus bersiap jelang lawatan mereka ke Anoeta Menghadapi Real Sociedad pada Senin 21 September nanti Di Hornada kedua La Liga Santander 2020-2021 Di pekerjaan awal pekan ini Hazard, Lukas, Vasquez, Jovitz, Bell, dan Odegaard Harus menyelesaikan pekerjaan mereka di dalam gym Sementara Asensio, Isco, dan Regilon telah kembali berlatih di lapangan Kilian Mbappe ingin meninggalkan PSG di 2021 Saga transfer Kilian Mbappe kembali rame diberitakan Setelah pernyataan sang pemain yang menyatakan bahwa dirinya akan bertahan di PSG untuk tahun keempatnya Saya harus katakan bahwa saya akan tetap berada di klub ini Saya tengah berada dalam proyek besar hingga tahun keempat saya bersama klub ini Jelas Mbappe pada Juli lalu Akan tetapi baru-baru ini media asal Inggris The Times Melaporkan bahwa Mbappe bersama perwakilannya telah bertemu dengan pihak PSG Dimana sang pemain telah mengkomunikasikan keinginannya untuk tidak memperbarui kontraknya bersama klub Paris itu Dan bahwa siklusnya di Paris akan berakhir pada musim panas mendatang Real Madrid adalah klub yang secara terbuka telah menyatakan minat mereka untuk pemain 21 tahun itu Meskipun langkah mereka diklaim tak akan mudah Pasalnya Manchester United, Manchester City, dan Barcelona Adalah pesaing mereka yang siap mengeluarkan dana besar untuk mengembangkan tanda tangan sang pemain Selain itu juga, PSG pun dikabarkan akan membandol sang pemain dengan harga yang akan melebihi angka 300 juta euro Real Madrid akan bersaing dengan PSG untuk Camavinga Sejak awal tahun ini, nama Eduardo Camavinga terus menjadi perbincangan usai dikaitkan dengan kepindahannya ke Real Madrid Meskipun gagal membawa sang pemain ke Bernabeu pada musim panas ini Karena kondisi di sepak bola Eropa saat ini dan harganya yang tinggi Yaitu berada di angka 70 juta euro Real Madrid diakini akan bergerak untuk pemain 17 tahun itu pada musim panas mendatang Akan tetapi Real Madrid kembali tidak sendiri Klub kaya asal Perancis Paris Saint-Germain Juga tertarik pada pemain yang baru saja melakukan debut resminya bersama Perancis pada pekan lalu itu Tentu saja dia akan menjadi rekrutan yang bagus Dia salah satu pemain terbaik di Likong Dan memiliki masa depan yang cerah Saya tidak akan mengatakan tidak Jelas pelatih PSG Thomas Tuchel Ini bukan pertama kalinya Real Madrid bersaing dengan PSG untuk seorang pemain Itu terjadi sebelumnya dengan Kylian Mbappe Seperti apa yang kemudian diakui oleh mantan presiden AS Monaco Vadim Vasiliev Real Madrid sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan Kylian Mbappe Akan tetapi sang pemain menilai bahwa masih terlalu dini untuk pergi ke ibu kota Spanyol Dan meminta Vasiliev untuk bernegosiasi dengan PSG Tawaran besar dari Qatar untuk Lucas Vazquez Lucas Vazquez dikabarkan sedang mempertimbangkan masa depannya di Real Madrid UC menerima tawaran besar dari sebuah klub di Qatar Seperti yang dilansir Marka Sang pemain ingin mengambil beberapa hari untuk mempertimbangkan kesepakatan itu Dan klub diklaim tidak akan menghalanginya Jika ia memutuskan untuk menerimanya Vazquez masih menjadi bagian dari rencana Zidane Tetapi pihak klub memahami Bahwa penjualannya itu akan bisa mendatangkan banyak uang bagi klub Klub-klub Eropa seperti Napoli dan Tottenham Hotspur Juga dikabarkan tertarik dengan pemain 29 tahun itu Namun belum ada tawaran konkret yang datang Kontrak Lucas Vazquez sendiri akan berakhir pada musim panas mendatang Dan pada saat itu Dia bisa meninggalkan klub dengan status free transfer Manchester United menginginkan Sergio Reguilon Niat Manchester United untuk menandatangani Reguilon di jendela transfer musim panas ini semakin jelas Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano Klub Inggris itu saat ini sedang bernegosiasi dengan Real Madrid Untuk kepindahan fullback 23 tahun itu Namun United dikabarkan tak ingin membayar di angka 30 juta euro Marka memperkirakan kesepakatan itu akan berada di angka sekitar 25 juta euro Dan Real Madrid akan memasukkan klausul pembelian kembali dalam kontraknya Sergio Reguilon menjadi salah satu pemain yang paling dicari saat ini Usai penampilannya bersama Sevilla musim lalu Namun kini Sevilla harus keluar dari perlombaan mereka Setelah sebelumnya tim Andalusia itu dilaporkan ingin mempermanenkannya Di Old Trafford, Reguilon akan bekerja dengan sesama pemain timnya Spanyol lainnya Seperti David De Gea dan Juan Mata Tawaran Real Madrid untuk Lautaro Martinez Real Madrid sempat dikabarkan telah bergabung dalam perlombaan Untuk mendapatkan tanda tangan striker Inter Milan Lautaro Martinez pada musim penas ini Media Itali Sport Mediaset mengklaim bahwa Los Blancos diduga akan menawarkan 100 juta euro Plus Luca Jovic dengan status pinjaman ke klub Itali tersebut Namun Marka melaporkan Los Blancos dengan tegas membantah telah melakukan upaya untuk merekrut penyerang 23 tahun itu Sebagaimana juga yang dilaporkan Fabrizio Romano Yang menyebutkan bahwa tak ada pembicaraan yang dilakukan antara Real Madrid maupun Barcelona Dengan perwakilan pemain Argentina itu Perkembangan renovasi Estadio Santiago Bernabeu Pekerjaan di Santiago Bernabeu saat ini masih terus dilakukan Dimana dalam sepekan terakhir Real Madrid telah mengupdate perkembangan pekerjaan Stadion Kembanggaan Madridista tersebut Dengan menampilkan beberapa pengerjaan yang diantaranya adalah Renovasi di pusat perbelanjaan dan parkir bawah tanah Pengerjaan menara baru Pembangunan pilar dan pekerjaan atap stadion Serta memodernisasi dan mengganti rumput lapangan Saat ini Real Madrid dilaporkan masih ingin menggunakan Estadio Alfero Di Stefano untuk laga-laga mereka Sampai para penggemar diperbolehkan datang ke stadion Sub indo by broth3rmax